jika hp kalian mengalami rusak di bagian tombol on off atau juga tombol power disini saya akan berikan tips kepada kalian untuk menghidupkan hp tanpa kita harus menggunakan tombol power oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman nah untuk langkah yang pertama kalian siapkan ya untuk casan hp kalian dan tentunya sudah terhubung ke listrik seperti ini teman-teman kemudian untuk berikutnya silahkan kalian perhatikan ya teman-teman nah jika di hp kalian tidak ngerespon apa-apa dengan menekan volume atas silahkan aja kalian coba nanti tekan di bagian volume bawah teman-teman ya nah kemudian jika di hp kalian tidak merespon dengan menekan tombol volume bawah silahkan kalian coba tekan di bagian tombol volume atas untuk cara kerjanya silahkan kalian tekan berbarengan di bagian volume atas saja kemudian kalian berbarengan sambil memasukkan kabel casannya oke langsung saja kita ke praktek kita beri kode saja seperti ini kalian siapkan seperti ini teman-teman untuk kabel casannya biar mudah kalian bilang saja 1 2 3 jadi harus bareng teman-teman ya antara menekan tombol volume atas kemudian harus berbarengan dengan memasukkan kabel casannya nah jika di hp kalian gagal silahkan kalian coba berganti menggunakan volume bawah seperti ini teman-teman ya nah maka untuk hp android ini dan kebetulan disini saya menggunakan hp samsung disini kita akan dibawa ke android recovery nah jika di hp kalian beda menu silahkan saja kalian sesuaikan teman-teman pokoknya silahkan kalian cari di bagian menu reboot nah kalian cari saja di bagian menu reboot seperti ini ya oke dan selanjutnya setelah dipastikan ada di menu reboot teman-teman dan berikutnya tinggal kalian tekan 1 kali di bagian tombol forward ini nah maka selanjutnya setelah kita menekan tombol power 1 kali dan dipastikan ada di menu reboot itu untuk hpnya akan merestart teman-teman dalam artian merestart disini teman-teman bukan berarti menghapus data ya jadi untuk data-data itu akan aman 100% jadi hpnya akan mati dan akan menyalahi lagi dengan sendirinya nah disini langsung saja kita klik 1 kali di bagian tombol forward sub indo by broth3rmax oke bisa teman-teman lihat disini untuk aplikasinya masih tetap ada berarti untuk cara ini 100% aman bisa kalian coba oke terima kasih silahkan nanti tuliskan saja di kolom komentar jika kalian ada yang ingin ditanyakan video ini saya hiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih